Oke guys kita bersama sekali lagi di channel ini terima kasih atas sokongan anda semua Yang sudah subscribe channel ini saya ucapkan terima kasih Dan yang baru di channel ini jangan lupa subscribe dan hidupkan juga lonceng notificationnya Agar kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru Thank you guys Oke guys sebelum saya teruskan perkongsian ini saya berharap anda semua yang telah meluangkan masa untuk menonton video ini Agar sentiasa diberikan kesihatan, murah rezeki dan diberkati selalu Oke guys menurut posting terkini daripada Datuk Sri Zahid Hamidi Saya dikunjungi ketua dan wakil beberapa badan buah kerajaan NGO termasuk Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM NGO terbabit menyuarakan kebimbangan, keresahan dan kerisauan mereka tentang beberapa isu yang sedang dihadapi rakyat Antaranya berhubung pengeluaran uang KWSP bagi membantu masyarakat yang masih berdepan tekanan ekonomi Mereka turut menyuarakan tentang isu kesan sampingan dos ketiga vaksin COVID-19 yang rata-rata penerima mengalaminya Begitu juga dengan kewajaran pemberian vaksin kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun katanya Turut dibangkitkan tentang pindaan akta pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 1988 kurungan akta 342 Pindaan untuk menaikkan nilai kompaun sehingga RM10.000 yang dikuatiri akan menambah penderitaan rakyat Sebagai Presiden UMNO, saya memahami mengapa NGO terbabit mencari UMNO sebagai saluran menyuarakan keluhan mereka katanya Ini disebabkan persepsi Perdana Menteri daripada UMNO, maka UMNO adalah kerajaan yang mendokong segala galanya katanya Mungkin juga mereka putus harapan terhadap saluran sedia ada sehingga mencari saluran politik untuk suara rakyat didengari Saya mengaluh-alukan kehadiran NGO terbabit dan bagi saya kerajaan harus mendengar pandangan-pandangan NGO ini Jangan menolak terus karena pasti ada asas tentang keprihatinan mereka bahwa suara rakyat suara keramat Dengar, bincangkan dan lakukan yang terbaik untuk rakyat katanya Bukan menyanggah dan kemudian mengeluarkan arahan berbeza-beza Saya dan rakan-rakan kepimpinan UMNO akan membawa perkara diketengahkan NGO terbabit secepat mungkin kepada kerajaan Ini bukan mainan politik karena dalam keadaan apa sekalipun UMNO akan tetap mengutamakan dan memihak kepada rakyat katanya Oke guys, apa pendapat anda? Sekian saja perkongsian pada kali ini Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis Kepada yang baru di channel ini Jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe Salam satu dunia Bye-bye